Terima kasih Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, semoga pajenengan dalam keadaan rahayutan kena'owah. Pada kesempatan kali ini, Banyu Wiguna sedikit akan mengulas 8 weton yang dijaga khodam leluhur. Dalam perhitungan paweton tidak semua weton dijaga atau dilindungi khodam leluhur. Ada beberapa weton saja, nah pada kesempatan kali ini, di video ini Banyu Wiguna akan membahas mengulas 8 weton. Dan untuk weton yang lainnya yang belum Banyu Wiguna sebutkan nanti bisa ditunggu di video berikutnya. Mari kita langsung bahas, satu persatu untuk, pemilik 8 weton yang dijaga khodam leluhur yang berenergi tingkat tinggi menurut Primbon Jawa. Inilah weton yang pertama weton yang dijaga khodam leluhur, yaitu weton Rabu Pahing, yang memiliki pembentukan sifat karakter yang istimewa, yaitu mempunyai pertimbangan yang dibilang luar biasa terhadap segala sesuatu sebelum bertindak. Penuh perhitungan, selain itu, pemilik weton ini sangat murah hati, suka menolong orang, sekaligus memiliki kewaspadaan tingkat tinggi. Weton Rabu Pahing berbakat menjadi pemimpin yang baik, sebab mempunyai hati yang mampu menjadi pengayom dan pelindung. Juga memiliki jiwa welas asi yang cukup tinggi. Kemudian weton yang kedua yang memiliki khodam leluhur yang dijaga khodam leluhur berikutnya. Weton Minggu Wage, yang mempunyai jumlah neptu sembilan berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage 4. Artinya, weton Minggu Wage, memiliki pembentukan karakter yang misterius. Itu bukan kehendak pribadinya, namun sifat kepribadian yang bisa dibilang misterius itu disebabkan dari campur tangan khodam leluhurnya. Sehingga weton Minggu Wage mampu menyembunyikan. Pribadinya misal, bila sedang marah weton ini bisa berpura-pura tidak marah bisa menunjukkan dalam kondisi baik-baik saja. Bila sedang sedih juga bisa berpura-pura bahagia. Weton Minggu Wage seolah tak ada celah. Dari sisi keburukan, terlihat tegar dan tahan banting. Meskipun dirinya, termasuk weton yang paling cengeng. Selain itu, weton Minggu Wage termasuk weton yang mudah memaafkan kesalahan seseorang tidak memiliki sifat dendam. Dan weton Minggu Wage, salah satu weton yang sangat erat hubungannya. Dengan khodam leluhur, sehingga tidak heran bila weton Minggu Wage selalu merasakan seperti ada dorongan keinginan untuk menjadi orang nomer satu. Tidak mau kalah dan dikalahkan. Kenapa hal itu sangat kuat? Ya sebab, itu ada campur tangan dari khodam leluhur yang yang menjadi penjaga pelindungnya. Sebab khodam penjaganya termasuk khodam raja. Jadi tidak heran, pemilik weton Minggu Wage selalu ingin menjadi nomer satu. Atau dengan bahasa lain, weton Minggu Wage selalu ingin menjadi lebih unggul dari orang lain. Selain itu, weton Minggu Wage juga sebagai weton yang teliti, cerdas, dan luas wawasannya. Jadi tidaklah heran weton Minggu Wage sangat berwibawa. Sebab dijaga khodam raja dari leluhurnya. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada. Untuk weton berikutnya, weton yang dijaga khodam leluhur. Weton Sabtu Kliwon yang memiliki jumlah neptu 17 yaitu hari Sabtu 9 dan Kliwon 8. Weton ini sangat kuat penjaga khodamnya. Sangat besar pengaruhnya terhadap sifat dan karakter untuk weton Sabtu Kliwon. Yaitu ramah, sopan, dan mudah terkesan oleh sesuatu. Serta memiliki bakat dalam berbicara dan menulis. Dan sangat memiliki kebijaksanaan, sangat cermat sebelum memutuskan sesuatu. Selain itu sangat rendah hati, mau mengalah, sabar. Weton Sabtu Kliwon sangat bermawan, yang terkadang hanya memberi tanpa mau menerima. Kemudian untuk weton berikutnya, weton yang memiliki khodam penjaga dari khodam leluhur. Yaitu weton Selasa Wage. Dalam Primbon Jawa, weton Selasa Wage mempunyai neptu 7 yaitu hari Selasa 3 dan pasaran Wage 4. Mempunyai perasaan yang terlalu sensitif sehingga keadaan tanpa disadarinya mereka mempunyai khodam dari leluhurnya. Jadi weton Selasa Wage ini, sering ngobrol sendiri seolah seperti di dirinya ada sosok yang diajak ngomong. Sadar tidak sadar, hal ini sering terjadi. Semisal, bila memutuskan satu perkara, selalu ada perasaan yang mengajak untuk menjadi penengah. Kemudian ada yang mengajak memutuskan harus begini. Namun ada yang berpendapat lain. Hal itu selalu hadir di setiap ada masalah. Hal itu lumprah dan wajar sebab semua itu ada campur tangan dari penjaga weton. Yaitu khodam leluhurnya. Mungkin bagi yang peka, akan mudah untuk memahami. Namun bagi yang belum tahu hal itu disebabkan dari campur tangan khodam leluhur. Banyak yang mudah panik. Sekalipun sesuatu masalah yang bikin panik puas-puas merasa masalah tidak akan selesai. Namun tanpa disadari masalah yang bikin resah. Selalu selesai dengan sendirinya. Inilah keistimewaan dari weton Selasawage. Yang memiliki hodam leluhur yang mampu membuat orang-orang yang berada di sekitarnya merasa tenang. Namun dirinya sendiri selalu tidak tenang. Atau gratal grutul. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada. Untuk weton yang berikutnya. Yang memiliki hodam leluhur. Yaitu weton Rabu Legi. Weton yang mempunyai neptu dengan jumlah 12. Yaitu hari Rabu 7 dan pasaran Legi 5. Weton Rabu Legi yang memiliki sifat karakter yang bisa menghormati setiap orang. Yang memiliki tata krama berahlat baik. Dan memiliki falsafah hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Serta membenci ketidak kejujuran. Semua itu tentu ada campur tangan dari hodam leluhur yang menjaganya. Weton ini juga orang yang sangat setia pada teman. Meskipun banyak teman yang berhianat. Namun weton ini tidak pernah merasa memiliki sifat dendam. Sebab weton ini memiliki hodam leluhur wali. Kemudian untuk weton berikutnya weton yang dijaga hodam leluhur yaitu. Weton Rabu Pon yang mempunyai jumlah neptu 14 berasal dari hari Rabu 7 dan pasangan Pon 7. Weton Rabu Pon ini termasuk weton yang kelihatannya sebagai seorang pendiam. Orangnya sederhana dan polos. Namun dibalik itu semua, weton ini rupanya mempunyai karisma dan wibawa besar. Dan mampu menjadi sosok pemimpin yang mampu melindungi dan mengayomi bawahannya. Sebab weton ini memiliki hodam leluhur wali. Weton ini juga-juga mempunyai bakat kepekaan spiritual yang bagus. Jadi tidak perlu heran. Sebab ada campur tangan hodam leluhur walinya. Yang mampu meleburkan energinya sehingga mampu bentukan karakter dan sifat pada weton ini. Yang sangat istimewa, tentu tidak semua weton memilikinya. Kemudian weton berikutnya, salah satu weton yang dijaga hodam, leluhur yaitu weton Sabtu Legi. Yang mempunyai jumlah neptu 14 berasal dari hari Sabtu 9 dan pasaran Legi 5. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, weton Sabtu Legi ini energinya sangat besar yang mampu membuat orang di sekitarnya merasa kagum. Weton Sabtu Legi ini mempunyai jiwa satria dan banyak disegani orang-orang di sekitarnya. Tentu hal itu terjadi sebab weton Sabtu Legi yang memiliki hodam leluhur raja. Meski terkadang bicaranya tajam dan pedas, namun weton Sabtu Legi ini sangat mampu menghargai orang lain. Selain itu, bisa dipercaya, sebab termasuk weton yang pandai menyimpan rahasia dan mempunyai daya pesona yang memikat orang lain. Sebab hodam yang melindunginya hodam leluhurnya termasuk hodam raja. Itulah tadi pejelasan dari beberapa weton yang dijaga. Hodam leluhur, tentu bagi yang percaya silahkan bagi yang tidak percaya. Anggap saja sebagai hiburan, dari Banyu Wiguna, sendiri tidak pernah untuk memaksakan agar Anda pajenengan percaya. Sama sekali tidak, semua kita kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hormati, perbedaan dalam berfikir dan berkeyakinan. Dari Banyu Wiguna, Salam Rahayu, Tanpa Batas, Wassalam.